Selamat malam saya ucapkan kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan renungan firman Tuhan untuk sama-sama saling belajar, untuk sama-sama saling merenungkan firmannya. Dan pada malam hari ini saya akan bawakan satu buah renungan firman Tuhan dengan judul Kamu akan menjadi saksiku. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Dimana kita bisa melihat ayat ini? Tentu bukan hal yang asing ya karena kalau kita boleh membaca dalam kisah Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-8, sebuah ayat yang sangat klasik ya untuk kita. Kita sering kali juga boleh lihat ya bahwa ini adalah satu ayat bagaimana ketika roh kudus ini adalah sebuah janji Tuhan ya. Ketika roh kudus dicurahkan kepada kita, kita menerima roh kudus itu, maka kita akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-8 di dalam nama Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana ketika roh kudus turun kepada kita, kita akan menerima kuasa itu. Dan bagaimana ketika roh kudus itu ada dalam kita, maka kita akan menjadi saksi, saksi daripada Kristus sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita mau perhatikan lebih lanjut lagi, sebenarnya ada satu hal yang menarik. Bahwa ini adalah bagian daripada percakapan antara orang-orang yang berkumpul pada waktu itu dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat dari ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6. Di sini dituliskan, kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah pertanyaan muncul diarahkan kepada Tuhan, untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Kita boleh sama-sama melihat kembali, kerajaan Israel ini adalah satu kerajaan yang terpilih di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan ini adalah kerajaan di mana Tuhan, kerajaan di antara umat Tuhan. Kerajaan daripada umat Tuhan. Kita boleh lihat di dalam satu Samoia pasal yang ke-10. Satu Samoia pasal 10, ayat yang pertama. Satu Samoia pasal 10, ayat yang pertama. Di sini dikatakan dalam satu Samoia pasal 10, ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia, sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ini adalah proses bagaimana kita boleh melihat raja yang pertama bagi bangsa Israel, yaitu Saul. Dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel. Dan kita boleh sama-sama melihat bahwa kerajaan Israel ini pernah mencapai masa kejayaannya. Bahkan sangking jayanya adalah, salah satunya adalah di masa Salomo. Bagaimana kekayaan daripada kerajaan Israel ini begitu luar biasa. Nah, tetapi, kerajaan itu hancur. Karena namanya kerajaan manusia itu tidak akan bertahan lama. Dan akhirnya, kerajaan itu hilang. Namun, orang-orang Israel itu masih punya keinginan. Bahkan ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mereka melihat ada satu harapan. Bahwa inilah dia yang akan membangkitkan kembali. Membangkitkan kembali kejayaan daripada kerajaan Israel. Bahkan sampai matinya Tuhan dan datang kembali kepada mereka. Mereka ada sebagainya pada mereka yang masih mempertanyakan ini. Satu kerajaan Israel yang jasmani. Mereka masih tetap ada satu hasrat. Bahwa dulu kita pernah mencapai kejayaan itu. Dan fokus mereka hanyalah pada apa yang jasmani. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Mari kita sama-sama lihat ayat yang ketujuh. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tuhan menjawab bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya, kenapa? Karena manusia memang penuh dengan keterbatasan. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat baik dan benar. Bahwa kita itu lebih banyak harus percaya dan berserah saja. Bahwa apa yang diatur oleh Tuhan itu adalah satu hal yang terbaik pasti. Tapi kadang-kadang dengan pikiran kita, kita juga sama ya mungkin. Banyak hal-hal jasmani yang lebih banyak ditonjolkan dan diminta. Sama ya dengan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Masih berpikir tentang hal-hal yang jasmani. Tuhan mengarahkan, Percaya saja, berserah saja kepada Tuhan. Semua itu ada dalam otoritas Tuhan. Bahwa Tuhan itu mampu. Bahwa semuanya itu ditetapkan oleh Bapak sendiri menurut kuasanya. Dan kalau kita boleh lihat bagaimana besarnya otoritas Tuhan ini. Kita boleh lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. E-7 sampai E-9. Di sini dituliskan dalam Yeremia pasal 18. E-7 sampai E-9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan. Bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya. Maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat 9 kita perhatikan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan. Bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Kita boleh melihat bagaimana otoritas Tuhan. Ketika Tuhan katakan aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan maka itulah yang akan terjadi. Tapi ketika Tuhan katakan aku akan membangun menanam mereka maka jadilah demikian. Ini adalah otoritas Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya perlu percaya, berserah, taat lakukan. Tidak perlu mendahului Tuhan. Bahkan tidak perlu memerintah Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, ya secara langsung, kadang-kadang kita juga suka memaksa Tuhan melakukan keinginan kita. Padahal seharusnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita ada permohonan, tapi biarlah kandak Tuhan yang jadi. Ayat 6 mereka meminta sesuatu. Ayat yang ke-7, Tuhan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Dan ayat yang ke-8, Tuhan memberikan yang terbaik. Bukan yang jasmani, tetapi Tuhan memberikan yang rohani. Ya, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang terbaik yang Tuhan berikan, lebih daripada yang terbayangkan oleh mereka. Mereka meminta kerajaan Israel kembalikan sesuatu yang jasmani. Tapi Tuhan berikan yang lebih daripada itu. Apa? Roh kudus. Dan kita harus percaya, karena ayat 9 kita boleh melihat bagaimana Yesus terangkat kembali. Artinya ini adalah satu perkataan, satu perkataan yang sangat penting, sebelum dia terangkat atas pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh orang-orang yang berkumpul. Bahwa bukanlah, jangan hanya memikirkan sesuatu yang jasmani. Tuhan akan berikan yang lebih baik, yaitu yang akan kekal, yaitu sesuatu yang rohani, yaitu roh kudus. Nah, masalahnya adalah ketika roh kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa, kita akan menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya menjadi saksi Tuhan itu? Apakah ketika seseorang menerima roh kudus, lalu kita menjadi seorang yang begitu luar biasa? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada ya murid-murid Tuhan yang menjadi luar biasa ketika menerima roh kudus itu. Tetapi bagaimana itu terjadi? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa pada mulanya? Kalau kita melihat rasul-rasul, latar berakang mereka, sebenarnya adalah orang-orang biasa. Ketika mereka mengikut Tuhan, mereka melihat teladan Tuhan, mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mengambil hal-hal yang baik dan benar, mereka mendapatkan dasar-dasar yang benar. Tetapi ketika roh kudus dicurahkan kepada mereka, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Dan inilah yang bisa menjadi bagian daripada menjadi saksi itu. Karena menjadi saksi Tuhan, tidak selalu harus berdebat, tidak selalu harus ada seperti kamu salah dan saya benar. Tetapi menjadi saksi Tuhan adalah bagaimana menyaksikan kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita melalui perubahan yang terjadi karena roh kudus. Terutama adalah kita yang sudah menerima roh kudus itu. Yang sudah menerima firman dan kebenaran pun harusnya ada perubahan. Apalagi kalau roh kudus itu turun kepada kita. Roh kudus itu diterima. Harusnya ada perubahan. Jangan sampai justru malah ketika roh kudus kita terima, Tuhan mencurahkan roh kudusnya, justru kita perubahannya menjadi perubahan yang tidak baik. Roh kudus itu adalah roh Allah. Roh yang kudus. Pasti akan membuat kita harusnya menjadi lebih baik. Karena kita itu kotor. Sedangkan roh kudus itu adalah roh Tuhan yang suci, yang kudus. Harusnya membersihkan kita. Harusnya kita berubah menjadi lebih baik ketika roh kudus itu kita terima. Tapi kenyataannya, mungkin tidak semua seperti itu. Nah pada hari ini kita akan sama-sama lihat. Perubahan yang terjadi setelah menerima roh kudus itu, yang dirasakan dan terjadi kepada rasu-rasu dan murid-murid Tuhan itu, apa saja. Sehingga kita harusnya boleh merenungkan. Kalau mereka juga berubah setelah menerima roh kudus itu, harusnya juga hal ini terjadi kepada kita. Karena roh kudus yang kita miliki saat ini juga sama seperti roh kudus yang diterima oleh rasu-rasu. Harusnya ada perubahan yang baik setelah menerima roh kudus ini. Mari kita akan lihat apa yang pertama. Menjadi saksi Tuhan melalui perubahan hidup kita setelah menerima roh kudus. Yang pertama, bagaimana murid-murid rasu-rasu berubah memiliki keberanian yang luar biasa untuk bersaksi. Perubahan yang pertama adalah munculnya keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Keberanian itu adalah satu hal yang mungkin dimiliki berbeda oleh tiap orang ya. Ada orang yang begitu sangat berani. Saya punya keponakan, keponakan saya sangat berani. Beraninya apa? Entah berani atau memang masih kecil ya. Begitu lihat pintu terbuka dia langsung segera keluar. Dan gak bisa ditakut-takutin. Kalau udah keluar, ayo masuk. Kalau gak masuk, ditutup nih pintunya. Dia gak masuk. Sampai ditutup pintunya dia tetap di luar. Yang gak bisa ditakut-takutin. Berani, berani. Dan tiap orang mungkin kita katakan, oh keberanian tiap orang berbeda. Tetapi ketika kita mau menjadi saksi Tuhan, keberanian kita itu bukan karena diri kita. Tapi karena roh kudus sebenarnya. Mari kita sama-sama lihat satu perkara di dalam firman Tuhan. Kita melihat sebuah contoh. Yaitu melalui seorang yang bernama Rasu Petrus. Bagaimana perubahan setelah menerima roh kudus untuk menjadi saksi Tuhan ini. Rasu Petrus bisa memiliki keberanian yang luar biasa. Untuk bersaksi ya. Mari kita lihat. Rasu Petrus dulu adalah seorang yang melakukan kesalahan yang besar juga. Karena dia itu adalah seorang yang juga menyangkal Yesus. Kita lihat dalam Matius pasal 26, ayat 74 dan 75. Matius pasal 26, ayat 74 dan 75. Di sini dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang menarik daripada ayat ini adalah, kalau kita boleh perhatikan. Kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Kita lihat ayat 69. Matius pasal 26, ayat yang ke-69. Semua ini dimulai dari sebuah pernyataan seorang hamba, seorang ya, seorang hamba perempuan. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Ini adalah satu hal yang benar. Petrus itu adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu, ya memang kondisinya ya, menyebabkan dia menjadi takut. Dia melakukan penyangkalan terhadap hal itu. Tetapi yang menyedihkan adalah, ya ketika kita baca di ayat yang ke-74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Seorang yang begitu dekat posisinya dengan Tuhan, pada waktu itu, kalau kita boleh katakan, oh dia sih orang yang tidak berani. Keberaniannya hilang, karena tekanan yang ada. Mungkin kita yang tidak bisa katakan, kita sih tidak tahu tekanannya seperti apa. Tetapi kita boleh akui bahwa keberaniannya hilang pada waktu itu. Karena tekanan daripada orang banyak, dia adalah seorang murid Tuhan. Tetapi ketika roh kudus dicurahkan, dan rasu Petrus menerima roh kudus itu, apa yang terjadi? Kita lihat. Kisah rasu pasal yang kedua. Kisah rasu pasal 2 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Orang Yahudi. Yang sama juga ya. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu mulailah Petrus bersaksi. Kita lompat ke ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang mendengarkan perkataan Petrus, ya paling tidak dikatakan tercatat 3.000 jiwa. Itu jumlah orang banyak. Dan Petrus dengan berani bersaksi di hadapan begitu banyak orang. Bukan karena dirinya. Karena kalau kita baca, ya sebelumnya dia menjadi takut kok. Tetapi karena roh kudus dicurahkan. Dia menjadi punya keberanian untuk bersaksi mengenai Tuhan. Dan bukan hanya itu. Ketika akhirnya dia diancam di dalam sidang makamah. Diancam, didera. Tidak menghentikan dia untuk bersaksi mengenai Tuhan. Saat ini, sebagai orang-orang yang menerima roh kudus, ya harusnya kita juga punya keberanian untuk menyaksikan Tuhan. Apalagi kondisi saat ini untuk memberikan kesaksian kepada Tuhan, mengenai Tuhan. Itu begitu banyak medianya, begitu banyak caranya. Dan harusnya kita ambil bagian. Sebagai orang-orang yang sudah menerima roh kudus itu. Karena ini adalah perintah Tuhan. Bahwa ketika kita menerima roh kudus itu, harusnya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau kita melihat pandemi ini, rasanya ya berat. Tetapi sebenarnya membuka banyak sekali peluang dan kesempatan. Dengan cara apa? Media online, internet. Dalam masa pandemi ini, yang kita sudah lalui kurang lebih 6 bulan lah ya, saya hitung secara kasar. Berapa pesat kemajuan penginjilan yang kita lakukan melalui media online. Mari kita perhatikan bersama-sama. Begitu pesat terjadi. Betapa banyak kemajuan yang dilakukan dalam ragam atau alternatif penginjilan. Coba kita perhatikan ketika awal-awal pandemi, berapa banyak tim kur online yang muncul. Tapi sekarang, tim kur itu begitu bermunculan di cabang-cabang gereja. Kenapa? Karena memang kesempatan Tuhan buka dan ini adalah kesempatan untuk menyaksikan tentang Yesus. Melalui cara yang tersedia dan kesempatan yang ada. Dalam proses pandemi ini, berapa banyak kesaksian-kesaksian bisa muncul dan disebarkan dalam media sosial. Hampir tiap minggu rasanya, kalau baca di grup gereja ya. Setelah ada kesaksian baru bagaimana orang-orang itu bersaksi bagaimana Tuhan Yesus begitu baik dalam hidupnya. Yang mungkin dahulu rasanya orang sungkan, orang malu. Tetapi mari kita sama-sama menyadari. Firman Tuhan katakan, ketika kita menerima roh kudus itu, kita harus menjadi saksi Tuhan. Mari berubah. Milikilah keberanian untuk bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Dengan berbagai cara yang Tuhan berikan melalui kondisi saat ini. Yang kedua. Orang-orang yang telah menerima roh kudus, ya murid-murid Tuhan, apa yang berubah dari mereka? Yang kedua. Mereka memiliki pemahaman yang baik akhirnya. Mengenai firman dan kandak Allah. Kenapa? Karena roh kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita lihat Yohannes pasal yang ke-16. Yohannes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Yohannes pasal 16 ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Harusnya kita bisa berubah memiliki pemahaman yang baik mengenai firman dan kandak Tuhan. Kebenaran itu. Kenapa? Karena kita punya roh kudus itu, roh Allah itu sendiri. Dia akan membantu kita untuk memahami. Ada kalanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemui kesulitan. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita punya roh kudus itu untuk apa? Kita bisa berdoa. Kita bertanya kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, Tuhan saya tidak memahami apa arti firman Tuhan ini. Tolong Tuhan bukakan. Kebenaran itu adalah satu hal yang kita harus terus pelajari. Yang harus terus kita lakukan. Dan ketika kita menerima kesulitan itu, kita punya roh kudus yang akan menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Dan inilah bersyukurnya kita. Dan yang kedua, ketika kita menerima roh kudus, kita selain memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, dan harusnya juga kita memiliki pemahaman yang baik tentang kandak Allah. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat 26-27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Di sini dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian, manusia penuh dengan kelemahan. Kita sadari itu. Termasuk juga dalam ha-ha yang rohani. Salah satu contoh yang dikatakan di sini adalah sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Bagaimana mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita punya kelemahan itu. Tetapi roh kudus akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan itu. Juga termasuk bagaimana roh kudus juga bisa membantu kita untuk memahami kehendak Allah. Bagaimana roh kudus itu akan membantu kita. Karena roh kudus itu mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita biarkan roh kudus itu menuntun kita. Kadang-kadang ini yang menjadi satu tantangan. Karena roh kudus adalah roh Allah. Maka keinginan-keinginan yang akan didorongnya adalah keinginan roh harusnya. Sedangkan kita manusia adalah daging. Dan keinginan dagingnya itu masih begitu kuatnya. Sehingga keinginan roh dan keinginan daging itu terus bertentangan. Tetapi kalau kita memang menerima roh kudus itu dan kita mau dipimpin. Tentu keinginan-keinginan daging itu akan terus hilang. Sepenuhnya rasanya sulit karena kita masih di dunia. Tapi paling tidak roh kudus itu akan membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan. Dan apa yang bisa kita jalankan untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Karena akan menjadi hal yang percuma. Kalau kita melakukan segala perkara di dunia ini hanya karena pikiran kita, keinginan kita sendiri. Lalu kita menjadi orang-orang yang hanya berteriak Tuhan, Tuhan. Tapi kita tidak melakukan kehendaknya. Dan karena kita tahu apa upah daripada orang-orang yang demikian. Karena firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita lihat Matius Pasal yang ke-7. Kita lihat dari ayat yang ke-21. Satu ayat yang klasik juga yang seringkali berulang-ulang dinaikkan, dibacakan. Tapi ini satu hal yang sangat penting. Mari kita sama-sama lihat Matius Pasal 7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita perhatikan ini, maka memiliki pemahaman akan kehendak Allah itu adalah satu hal yang harus. Karena kalau hanya orang-orang yang berseru-seru saja, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang melakukan kehendak Bapak yang di sorga, itulah yang akan menerima kerajaan sorga. Ayat yang ke-22 katakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak muziza demi namamu juga. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah itu kandak Tuhan? Atau kita hanya melakukan berdasarkan keinginan kita? Berdasarkan apa yang kita rasa benar? Karena kita tidak memahami apa sih kandak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 23 katakan satu hal yang sangat membuat hati miris. Karena kita sepertinya sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ternyata ayat 23 katakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah ini satu hal yang menyedihkan? Karena kita merasa sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tanpa pemahaman yang benar tentang kandak Tuhan. Dan akhirnya adalah apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Bagaimana memiliki pemahaman akan kandak Tuhan? Rauh kudus yang akan menuntun kita. Rauh kudus yang akan membantu dalam kelemahan kita. Bersandarlah kepada roh itu. Karena itu adalah roh Allah. Janganlah hanya memikirkan melalui hikmat dunia. Tetapi banyaklah bersandar kepadanya. Berdoa lah kepada Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan. Apakah ini kandak Tuhan? Berdoa lah. Karena roh kudus itu ada untuk kita. Bisa berdoa. Membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Inilah perubahan yang harusnya terjadi. Lebih memahami, lebih mengerti mengenai kebenaran itu sendiri dan mengenai kandak Bapak itu. Yang ketiga. Ketika roh kudus itu dicurahkan kepada kita. Kita menerima roh kudus itu. Apa yang terjadi? Kita harusnya akan memiliki tujuan dan visi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Kita akan mempunyai tujuan dan visi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita, sudut pandang kita, arah kita akan benar dalam melakukan segala perkara apapun. Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Apakah ada tujuan dan visi yang tidak benar? Mari kita lihat Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ada tidak tujuan dan visi yang tidak benar? Ada. Di sini dikatakan, diperbandingkan. Yang satu adalah tentang melayani Kristus yang harusnya dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi di satu sisi ditunjukkan, dibandingkan adalah mereka yang melayani perut mereka sendiri. Kalau baca ayat ini kadang-kadang saya juga aduh perut saya juga besar. Tapi yang melayani perut itu apakah maksudnya ini? Tidak ya. Tetapi adalah menggunakan apa yang Tuhan percayakan untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Bahkan kadang-kadang menamengkan itu. Ya menjadikan itu tameng untuk keinginan kita sendiri. Ketika dalam sebuah diskusi. Kan ada ayat firman Tuhan katakan, jangan berjualan di bait suci, di bait Allah. Jangan kamu menjadikan rumahku tempat berjualan. Seringkali ini dipakai juga. Jangan jualan di rumah Tuhan. Saya pikir. Apa maksudnya? Apa benar yang gak boleh jualan? Saya rasa berjualan di bait Tuhan itu tidak sesederhana itu. Tidak dimaknai sesederhana itu. Karena kalau misalnya gereja, pasti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, lalu jemaat ada yang menyediakan. Kenapa kita tidak boleh pakai jasanya? Lalu apakah, tapi kalau gitu nanti membuat orang itu jadi berjualan di bait Tuhan, di bait suci, di bait Allah. Gak boleh dong peneta jualan di gereja. Tapi apakah sesederhana itu ya? Karena ya kita tidak bisa pungkiri ya. Contoh ya sahabat ketika kita masih mengadakan ibadah secara langsung ya. Sahabat, kalau ada yang masak, masak. Tapi kadang-kadang kita butuh snack. Kalau ada saudara seiman kita jualan snack, ya kenapa kita tidak beli? Tetapi ya tentu ini ada satu hal nih yang harus kita sama-sama renungkan. Belilah dengan benar, baik si penjual ataupun si pembeli. Artinya seperti ini. Kita memang ada gereja ingin membeli. Belilah dengan benar, dengan harga yang benar juga. Kalau si penjual ingin, oh ya saya kasih deh buat gereja, gitu ya. Saya kasih ini, oh itu adalah hak yang menjual. Tapi kita gereja tetap membeli, kita tidak juga jangan sampai juga merugikan orang. Karena ini kan gereja, jadi orangnya merasa tertekan. Lalu akhirnya memberikan dengan harga yang tidak wajar. Padahal kan kita juga tahu ya, kita juga tidak boleh memanfaatkan hal-hal seperti itu. Ataupun sebaliknya, nah ini nih yang mungkin kita boleh sama-sama renungkan. Justru berjualan di baik Allah itu adalah bagaimana memanfaatkan rumah Tuhan untuk hal-hal yang tidak benar. Kalau kita menjual sesuatu, di luar kita jual lebih murah, ke gereja kita jual lebih mahal. Wah kan tidak fair ya, kenapa bisa lebih mahal. Padahal kan di gereja ini untuk kita bersama juga. Kalau di luar seribu, ya di gereja seribu pun itu tidak masalah. Kalau kita mau beri lebih murah, memang kerelaan hati kita ada sebagian hati kita ingin menyumbang, ya itu beda lagi ya, itu adalah ketulusan hatinya. Tapi jangan justru malah lebih mahal untuk gereja. Atau juga mencoba untuk memanfaatkan belas kasihan daripada orang-orang di gereja. Dengan cara hal-hal yang tidak benar. Karena saya tahu, saudara-saudara seiman itu begitu punya hati yang luar biasa. Begitu punya hati yang baik. Nah, berjualan di baik Allah tidak sesadarhana itu, ya bukan berarti tidak boleh jualan. Kalau memang ada kebutuhan dan ada permintaan dan itu adalah sama-sama baik, kenapa tidak? Tapi adalah jangan memanfaatkan gereja untuk kepentingan kita. Dan ini yang ditunjukkan. Jangan sampai apapun yang kita lakukan bukan untuk melayani Kristus, tetapi untuk melayani perut kita sendiri. Filipi, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri kita. Harusnya punya tujuan dan visi yang benar. Kita lihat Filipi pasal yang pertama. Tujuan dan visi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Diberikan contoh oleh Rasul Paulus. Dari surat yang ditulisnya kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal pertama. Kita lihat ayat 20 dan 21. Filipi pasal yang pertama. Ayat 20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku, dalam segala hal, tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kalah, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata, dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. bagaimana Rasul Paulus bisa mengatakan satu hal yang kayaknya ini, apa ya bahasa sekarang itu, lebay kayaknya. Wah lebay banget gitu ya. Maksudnya sih memuliakan Tuhan oleh tubuhku, hidupku atau matiku. Wah ini pasti kata-kata cuma kata-kata apa ya, lip service lah. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan Rasul Paulus memang ini yang terjadi. Bahwa dia memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus. Dengan apa yang dia bisa, dengan hidupnya, ataupun bahkan dengan matinya dia. Dan bagaimana seorang Rasul Paulus bisa melakukan hal seperti ini? Karena ada roh kudus yang menyertainya. Roh kudus yang menguatkannya. Tanpa ada kuasa Tuhan, tanpa ada roh kudus, akan berat menghadapi hanya dengan kekuatan manusia sendiri. Ayat yang ke-21. Ini lebih luar biasa lagi. Tujuan dan visi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Hidupnya adalah untuk Kristus. Dan kalaupun harus mati, karena Kristus adalah sebuah keuntungan. Dan bagaimana ini bisa menjadi satu perkara yang boleh kita sama-sama renungkan. Ini adalah satu hal yang paling nyata yang kita bisa aplikasikan. Kenapa? Kita punya tujuan dan visi yang mulia untuk memuliakan Tuhan. Visi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Ketika roh kudus itu sudah kita terima. Berubah. Kalau tadi kita adalah orang-orang yang kurang baik karena kita memang masih punya dosa. Tapi ketika kita sudah terima roh kudus, jangan hanya memperlihatkan bahwa saya punya roh kudus lalu saya berdoa. Terlihat berdoa, terlihat berdoa, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tadinya kita kurang baik setelah terima roh kudus. Tidak ada perubahan menjadi ke arah lebih baik sedikitpun. Padahal roh kudus itu roh Allah yang harusnya memensucikan kita, membersihkan kita. Karena kita itu adalah tubuh yang manusia yang penuh dengan dosa. Kalau roh Allah ada di dalam kita, harusnya roh Allah itu kuasanya lebih besar daripada roh yang lain. Harusnya bisa menuntun kita. Lepas daripada jerat-jerat dosa itu. Tetapi kalau kita tidak mau untuk mengikuti apa yang diberikan, apa yang didorongkan oleh roh itu. Karena kekerasan hati kita, maka roh kudus ya roh kudus. Tapi tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Dan ini yang sangat disayangkan, karena seringkali orang katakan, masa yang terima roh kudus seperti itu? Orang-orang yang tidak mengerti ya. Mereka yang hanya mengerti bahwa harusnya roh kudus itu mengubah seseorang. Tetapi ketika mereka melihat tidak ada perubahan itu. Satu hari, dua hari, okelah. Karena kan perubahan itu butuh proses. Tapi terus bertahun-tahun, bahkan akhirnya setelah terima roh kudus ternyata semakin lebih tidak baik. Maka orang-orang yang melihat itu, mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka hanya melihat, oh punya roh kudus. Oh berdoa, kenceng. Perbuatannya. Bukankah harusnya ada perubahan-perubahan yang terjadi? Dan inilah yang harusnya menjadi perenungan kita. Kalau kita mau jadi saksi Tuhan, tetapi dalam hidup kita sendiri juga, roh kudus bekerja, tapi kita dengan mengeraskan hati kita, tidak mau diubah olehnya. Apakah kita akan menjadi saksi Tuhan hanya dengan hal-hal yang terlihat saja, tapi tidak memberikan teladan-teladan yang benar dalam perbuatan kita. Tidak ada perubahan-perubahan yang terasa. Karena ini yang paling nyata, cara yang paling nyata untuk menjadi saksi Tuhan, yaitu menjadi teladan melalui apa perbuatan kita, perubahan hidup kita. Mudah? Tidak pernah mudah. Tetapi kita punya roh Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita. Mari kita lihat. di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke-17. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengena dia. Tetapi kamu mengena dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. roh kudus itu akan menyertai kita, akan diam di dalam kita. Roh kebenaran itu. Maka, menjadi saksi Tuhan, melalui perubahan hidup kita, adalah satu hal yang kita bisa sama-sama jalankan. Khususnya saat ini, dalam kondisi pandemi ini, ini kesempatan yang besar. Karena kita punya banyak waktu, harusnya untuk melatih itu. Karena kita tidak banyak bertemu dengan orang. Tapi perubahan itu, kita bisa sama-sama renungkan. Lebih banyak, merenungkan, saya sudah terima roh kudus, harusnya ada perubahan-perubahan yang nyata. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Karena kesempatan kita, untuk bertemu dengan orang, tidak terlalu banyak. Ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan, hidup kita lebih baik lagi. Amin.